Nah udahlah kamu gak usah banyak ngomong. Mending kamu pergi aja deh dari sini. Nih barang-barang kamu. Kamu tuh udah gak patah jadi suami aku, bay. Kamu tuh udah cacat. Gak guna juga. Gak apa-apa. Mending aku buang kamu di sini, bay. Aku juga mau cerai sama kamu. Dan kamu jangan balik lagi ke rumah itu, bay. Karena rumah itu udah dijual. Jangan seperti itu. Udah pak, Pak David. Jangan aku campur ya pak. Mending Pak David masuk aja. Malahnie. Malah. Malah. Malahnya. Malah. Dit sketch- organizer. kapan ya kaki aku ini bisa sembuh karena aku pake tongkat ini udah lumayan lama karena semua kerja aku juga udah aku tinggal gitu dan sekarang aku gak kerja posen juga sebenernya kayak gini semoga aja istri aku bener-bener bisa sabar buat menghadapi aku dengan kondisiku yang seperti tapi suatu saat nanti aku pasti bakal ngasih tau semuanya tentang kerjaan aku sama istri aku karena selama ini kan dia tau nya kan aku gak kerja sama sekali ya emang kenyata nya siapa gak kerja ya tapi yaudahlah mending sekarang aku pulang karena aku masih belum makan sama sekali semoga aja kaki aku ini bisa bener-bener bisa pulih aku gak mau kaki aku jadi cacat selamanya rumah ini besar banget dan halamannya luas banget tempat tempat parkir mobil bisa tiga atau dua mobil nih pasti bakal banyak peminatnya kalau ini rumah bisa aku beli apalagi dengan harga apalagi dengan harga mendingan kurang sebentar di jual atau iya pak jadi tapi saya ingin rumah ini bisa dibeli secepatnya pak kalau misalnya itu bu ini tanah aja yang penting harga cocok saya langsung bayar kok iya pak untuk harganya 5M pak tapi sebenernya ini udah cukup murah sih menurut saya pak karena sebelumnya ada yang nawarin 7M pak tapi saya tolak karena akan bayar bulan depan ini karena saya butuh uang cepat jadi saya kasih pak David 5M aja pak gimana kalau masalah harga 5M itu menurut saya harganya cocok karena saya melihat dari luar rumah dan halamannya itu luas dan besar banget apalagi gerasinya itu yang dibutuhkan juga tapi disini saya membutuhkan persetujuan dari suami ibu bindi kenapa harus seperti itu pak ya emang seperti itu ya tapi untuk sekarang suami saya lagi keluar pak lagi masa pemulihan karena suami saya udah cacat pak dan udah gak bisa kerja jadi saya terpaksa buat menjual rumah ini dengan cepat untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga saya pak saya ikut berhatiin atas kesehatannya suami dari ibu bindi iya pak makasih menurut prosedur prosedur jual beli itu emang harus ada pihak ketiga kalau semisal nanti ada masalah di belakang hari ya saya bisa mau bisa minta pertanggung jawaban dari suami ibu bindi kalau cuma ibu bindi aja yang tanda tangan takutnya suami ibu bindi itu menggugat saya bu tapi ini cuma butuh tanda tangannya aja kan ya pak ya tanda tangan persetujuan kalau gitu saya bisa kerja sama-sama bapak kan ya soal jadinya rumah ini dijual itu untuk jual beli rumah ini saya perlu banget kerja sama dari pak David jadi kalau cuma butuh tanda tangannya aja pak saya harap pak David bisa ngomong sama suami saya kalau rumah ini bukan untuk dijual pak tapi saya ketemu sama pak David untuk saya bekerja di perusahaan pak David gimana pak? maksudnya gimana saya belum mengerti ya pak? ya suami saya nggak boleh tahu pak soal rumah ini akan dijual berarti ibu menjual rumah ini tanpa sepengetahuan dari suami ibu kemudian saya harus ikutin permainan ibu untuk mendapatkan tanda tangan suami ibu pak ini jangan janggap permainannya pak karena emang keluarga saya ini lagi butuh banget uang yang banyak untuk pengobatan suami saya itu terutama tapi sebenarnya ya pak eh saya memang pengen jual rumah ini aja sih pak nggak tanpa alasan yang banyak ya sudah saya bakal mengikuti cara ibu ini iya pak eh untuk kerjasama ini anggap aja dari 2M yang bapak free dari saya ya pak jadi saya harap bapak bisa benar-benar kerjasama sama saya sebenarnya masalah ini agak rumit Bu karena disini suami ibu Windy itu tidak mengetahui kalau misalnya saya membicarakan sama suami ibu Windy pasti ibu Windy bakal dimarahin dan pasti bakal diceraikan kalau saya sebenarnya mau mengikuti cara main Bu Windy karena saya pengen rumah ini dan saya pengen iya pak harga yang ibu kasihkan sama saya tidak ditolongkan lagi ya istilahnya bisa dinegok lagi Bu karena saya udah mau ikut campur dalam masalah rumah tangga Bu Windy itu kan kalau mau untuk itu kita kan saling membutuhkan ya pak selain free 2M dari saya pak David juga memang benar-benar butuh rumah ini kan pak ya tapi kalau misal untuk suami saya bisa setuju Pak David bisa ajak kerjasama Pak David mau minta turun berapa pak iya sekurangi empat setengah empat setengah iya empat setengah juta pak pak saya pikir-pikir lagi ya pak setelah suami saya tanda tangan kalau pak David bisa benar-benar kerjasama sama saya saya bisa pertimbangin lagi buat turunin harga segitu pak baik kalau begitu berarti harganya sudah adil iya pak cuma tinggal tanda tangan doang kayaknya di luar ada tamu oh pak itu suami saya udah datang pak padahal disini dulu ya iya ini mobil siapa ya iya mas mas ini ada tamu tamu siapa ya ini tamu dari perusahaan mas jadi aku mau kerja mas dan untuk pekerjaan aku ini butuh persetujuan dari mas mas bentar ini dari perusahaan mana ya perasaan yang namanya orang mau kerja itu yang mau kerja datang ke perusahaan bukan dari pihak perusahaan mau datang kesini ee ya gak tahu kemarin dapet email katanya yang dari perusahaan dari pihak perusahaan mau kesini mas karena posisi aku juga lumayan di perusahaan itu mas jadi butuh banget persetujuan dari mas gimana mas ee ya aku gak masalah sih sebenernya meskipun kamu mau kerja tapi kayaknya kamu gak perlu kerja deh kan selama ini meskipun aku udah gak kerja aset-aset yang aku jual kan masih cukup buat hidup kita sehari-hari tapi gak selamanya kan mas jadi mas kan udah kayak gini ini memang harus aku yang kerja mas iya kan di sisi lain aku juga pengen mengabdi sama suami aku mas aku terharu banget dengarnya Win tapi gimana ya Win bukan aku gak setuju tapi caranya aja udah aneh ya atau jangan-jangan karena pihak perusahaan tau ya kalau misalkan aku cacat jadi mereka juga inisiatif buat datang kesini enggak kok mas gak ada hubungannya sama itu memang karena posisi aku aja yang penting banget buat kerja disana jadi mereka semacam membutuhkan aku dan mereka kesini buat menghormati aku juga mas terus terus orangnya ada dimana sekarang ada di dalam tapi kamu bener-bener yakin mau kerja Win yakin mas ini kesempatan aku banget karena gak mudah buat dapet di posisi ini juga kan mas jadi aku harap mas juga ngertiin aku karena gak mungkin kan kita kayak gini terus sampai kapan aset kita mau dijual ya tapi aku kan masih baru jual beberapa aset Win kita masih punya rumah dan ada sawah meskipun gak terlalu lebar sih tapi insyaallah itu cukup buat kita makan sehari-hari Win dan mau sampai kita tua pun kayaknya uang itu gak bakalan habis deh ya tapi aku juga pengen cari kesibukan sih mas uangnya juga udah aku kasihkan sama kamu semuanya Win ya tapi apa salahnya juga kalau misalnya aku kerja dan kita bisa lebih maju daripada ini kalau kamu cuma mau cari kesibukan sebenernya kan kamu bisa buka usaha buka bisnis uang kita juga cukup kalau untuk buat bisnis Win aku khawatir nanti ketika kamu kerja kamu bakalan lupa sama tugas kamu sebagai seorang istri ya gak mungkin lah mas kan aku juga kayak gini buat kamu kamu kan udah gak bisa kerja sekarang jadi aku ngelakuin ini bukan karena aku lupa sama tugas-tugas aku aku juga tetep bakal jagain kamu kok meskipun kamu kayak gini aku minta maaf ya Win sebelumnya sama kamu selama kita nikah kamu harus ngerawat aku yang udah bincang seperti ini Win tapi aku juga bakalan terus berusaha supaya aku ini bener-bener bisa sembuh total ya meskipun kata dokter kemungkinannya kecil tapi kan setidaknya aku harus berusaha ya udah gak apa-apa mas kita terima aja kalau mas udah kayak gini mau gimana lagi kalau dipaksa juga gak baik mas mungkin nanti bakal malah makin buruk iya juga sih tapi kamu ini kan gak terpaksa kan ya enggak sih mas ini memang gak inginan aku kok aku memang pengen punya pengalaman kerja di perusahaan mas gak apa-apa kan mas ya udah deh aku mau ngomong dulu sama orang yang dari perusahaan itu karena aku mau memastikan perusahaan ini bener-bener perusahaan yang memang membutuhkan pekerja ya tapi mas jangan khawatir mas mas percaya aja sama aku aku mohon banget mas tanda tangan ya mas aku butuh banget tanda tangan itu dan ini adalah kesempatan yang bagus buat aku mas ya udah deh kalau kayak gitu itu mending sekarang kita masuk aja iya aku bantuin gak usah aku bisa kok oh kenalin pak saya Bayu saya suami dari Windy iya pak suami saya sudah silahkan duduk yang sebelumnya saya minta maaf pak jadi bapak harus repot-repot buat datang kesini karena emang kondisi saya yang tidak memungkinkan buat datang ke tempat istri saya buat ngelamar kerja itu pak dan saya dapat kabar tadi dari penjelasan istri saya bahwa dia sudah diterima katanya butuh tanda tangan saya buat menyetujui bahwa saya sebagai suami telah menyetujui kalau dia sudah mau kerja di perusahaan yang bapak pimpin ini iya sebenarnya emang seperti itu prosedur dari perusahaan pak jadi bapak setuju menandatangani berkat berkas yang jadi persyaratan untuk Windy bergabung di perusahaan kita tapi sebelum itu saya mau nanya dulu kira-kira posisi yang akan ditempati oleh istri saya ini sebagai apa ya pak kebetulan lalu saya lagi membutuhkan di bagian staff itu pun kalau bapak menyetujui maksudnya bukan staff kan ya pak tadi pak David bilang manager kan eh iya saya lupa di bagian manager pak eh ya udah kalau misalkan manager sih gak apa-apa tapi harus dipertemukan juga karena istri saya ini belum mempunyai pengalaman sama sekali jadi dia selama nikah sama saya dia cuma ya di rumah aja dia gak pernah punya pengalaman disana kalau masalah itu bapak tangan aja ya perusahaan biasanya membimbing setiap karyawan yang baru pak oh ya udah kalau kayak gitu akan saya tanda tangannya aja pak eh tapi bapak yakin mau tanda tangannya udah nanti kita harus lagi ya berarti iya pak disini nih pak jadi suami ibu ini sudah tanda tangan iya pak ibu wendy besok bisa langsung ke kantor iya pak siapa gak sih ya pak iya pak jadi sekarang ibu wendy bisa ikut saya ke kantor iya pak bisa pak tapi saya juga mau ikut pak karena saya pengen tahu kantor tempat istri saya bekerja nanti tapi mas kan keadanya lagi kayak gini enggak papa biar nanti kan juga bareng sama kamu tau ini cuma tapi kan mas gak boleh capek-capek kata dokter enggak bapak kan pak kalau misalkan saya ikut kalau misalnya itu tergantung dari ibu wendy selaku istri bapak tapi kalau menurut aku kayaknya mas mendi rumah aja deh mas enggak papa pokok aku harus ikut karena aku pengen tahu tempat kamu kerja jadi bareng sama bapak kan iya karena kita gak ada kendaraan pak iya pakai mobil saya pak ya udah kalau kayak gitu tapi mau beres-beres dulu ya mas ini apa peralatan buat di jalan juga pak kenapa bapak tanda tangan berkat berkasih ini pak udah nanti kita urus lagi toh juga berkasih ini masih belum sah juga iya kalau masalah itu saya serahkan sama pak bayu aja karena saya gak tahu tentang istri pak bayu nanti aku minta tolong kamu hubungin arif karena feeling aku gak enak siap pak gimana ini mau bersama rekat aja kan ya pak iya kamu kenapa cuma bawa koper enggak ini cuma isi barang-barang kamu aja kok kan ada air ada bekal juga ada barang-barang aku juga kok oh gitu yaudah deh kalau gitu kita langsung berkat pak arif pak arif kemana ya bukannya pak arif udah bilang di jalan barusan tapi kenapa aku malah nyampe duluan ya tuh jangan-jangan jalan dari rumah pak arif menuju kesini tuh lagi macet banget ya mungkin masih ada kendala kali ya jadi aku yang harus menunggu duluan ya gak apa-apa sih lagian kan aku hari ini wager banget yang mau ngobrol banyak sama pak arif aku juga lagi kesel banget hari ini eh bu putri pak arif sudah lama enggak pak arif baru nyampe aja baru saya juga bilang kalau saya baru nyampe disini ngomong sendiri maksud saya ah ngomong sendiri ya eh syukurlah kalau misalkan saya telatnya gak terlalu lama ya soalnya ini saya masih ini bu hmm kerja sama kita yang tempoh hari itu produk yang kita kerjakan bersama itu eh permintaannya sekarang semakin pesat dari luar kota dan bahkan mungkin minggu depan kita bakal produksi dengan skala yang agak besar soalnya agen kita yang di luar negeri juga permintanya banyak bu gitu jadi saya mau laporan itu sama ibu wah berarti produk yang kita produksi itu udah merambat ke luar negeri pak arif nah ya bisa dibilang seperti itu bu soalnya kan ya sponsor kita juga cara perkenalinya kita juga besar-besaran jadi gak heran kalau misalkan ada beberapa permintaan dari luar negeri seperti itu ya saya gak nyangka banget ya pak arif produk dan kerja sama kita itu bisa berkembang pesat kayak gini dan saya juga berharap supaya bulan kedepannya ini tambah lebih pesat pak arif ya saya juga haram seperti itu bu jadi ini saya masih ngabari ibu kutri dulu sementara soalnya bos saya ini juga keadaannya lagi jadi gak baik jadi nanti mungkin saya bakal kabarin bos saya kalau misalkan saya udah bisa ketemu sama bos saya kalau ngomong-ngomong tentang bos pak arif selama saya bekerja sama sama permintaan pak arif saya juga gak pernah ketemu nih sama bos pak arif dan saya juga gak pernah berkomunikasi sama bos pak arif bos pak arif bos pak arif itu yang yang mana sih ya ya sebenarnya bos saya ini sekarang gak adanya lagi gak baik-baik aja sempat beberapa bulan yang lalu dia mengalami kecelakaan dan awalnya difonis kalau misalkan bos saya itu bakaran susah untuk semua tapi perlahan demi perlahan setelah menjalani perawatan Alhamdulillah ada kemajuan dan mungkin dalam minggu-minggu ini sudah bisa jalan walaupun masih pakai bantuan alat seperti itu tapi ini masih gak di operasi atau gak ada cara lain buat nyembuhin bos pak arif bukannya bos pak arif itu kan orang paling kaya di kota ini jadi kan pasti banyak cara lain untuk bisa sembuhin beliau ya segala cara udah kita coba dan bahkan kita sudah sampai mendatangkan dokter dari luar negeri juga dan ya setelah menjalani perawatan beberapa bulan belakangan ini dan ya kemajuannya bisa dibilang bagus dan ya seperti yang saya bilang tadi mungkin minggu-minggu ini udah bisa jalan walaupun ya gak seperti orang normal biasanya yang saya turut prihatin si pak arif bos pak arif sampai kaya gitu mungkin pas waktu kecelakaan itu parah banget ya pak arif sampai sampai dokter dari luar negeri aja itu gak bisa bernyembuhin ya bisa dibilang lumayan ya beruntung masih bisa bernafas jadi ya sampai sekarang kondisinya udah lumayan berarti selama bos pak arif ini sakit yang mengurus perkebunan sama perusahaannya itu pak arif ya mau gak mau semua usaha pak bos saya saya mengendalikan bu ya walaupun hanya sementara dan semua laporan atau kegiatan yang ada di perusahaan walaupun di perusahaan atau di perkebunan selalu saya laporkan setiap minggu nya jadi ya masih dalam pantauan bos saya seperti itu kalau boleh tahu nama bos pak arif siapa ya kalau nama bos saya itu pak bayu pak bayu iya masih ya bisa dibilang mungkin seumuran lah sama bu putri oh masih muda begitu ya pak arif iya masih muda ya kayaknya saya ada fotonya waktu pas foto bareng bersama seluruh karyawan yang ada di perusahaan nah ini fotonya yang ada di tengah paling atas bu hah ini yang namanya bayu iya itu namanya pak bayu itu adalah pimpinan di perusahaan dan pemilik perkebunan yang kita kelola wah kalau itu mah saya kenal pak arif hmm kenal saya kenal sama orang itu dia itu pernah saya sedikit cerita ya sama pak arif dia itu pernah deket sama saya sekaligus dia pernah pacaran sama saya malah dia mantan saya pak arif oh wah kebetulan banget ya bu ya ya mungkin kalau misalkan pak bayu tahu kalau misalkan rekanan kerjanya itu adalah bu putri ya mungkin pak bayu juga bakalan antusias banget untuk ngerjakan kerja sama ini saya juga gak nyangka ternyata rekan kerja selama ini tuh bayu bukannya dia udah lama banget sama saya itu gak ada kabar pak arif bertahun-tahun dia gak pernah ada kabar sama saya iya bu kan ibu tahu sendiri kesibukannya seperti apa pak bayu pemilik perusahaan juga pemilik pertubunan dan dia itu juga sibuk kurusi keluarganya keluarga oh udah berkeluarga udah ber beristri iya iya sudah beristri sekitar ya enggak lama juga sekitar setahun lebih lah seperti itu udah punya anak kalau anak masih belum ada ya jadi dia masih berdua sama istrinya oke ya udah deh yang penting bayu sama keluarganya itu sehat-sehat pak arif saya juga seneng bisa kerjasama ternyata rekan kerja saya itu orang yang pernah deket sama saya iya bu nanti saya bakal ceritakan sama pak bayu kalau misalkan oh enggak usah pak arif enggak usah soalnya saya sama bayu itu udah lama banget kan enggak ada kabar lagian dia juga udah punya istri saya juga enggak enak mending pak arif itu enggak usah cerita saya enggak apa-apa ya mungkin nanti kita ada meeting untuk bertiga sama pak bayu ya ya saya kenalan waktu itu aja baru enggak usah cerita saya sama dia oh iya iya bu kalau masalah itu saya ngerti mungkin ibu takut jadi orang ketiga dalam keluarga bapak bayu ya saya paham kalau masalah itu kalau pak arif sendiri udah berkeluarga hari ini kalau hari ini ini belum masih soalnya kan siapa yang mau tiba-tiba saya mau kenal sama wanita terus tiba-tiba mau nikah hari ini kan gak mungkin juga bu ya maaf maaf maksud saya apa pak arif udah berkeluarga eh iya masih belum jadi saya masih mau nata karir saya ya saya masih belum berani untuk lamar seorang wanita kalau misalkan keadaan saya masih seperti ini yang ngomong-ngomong ibu gimana selama enggak pacaran sama pak bayu atau sekarang udah punya keluarga juga kalau keluarga saya ada saya masih ada orang tua dan keluarga saya masih lengkap pak arif maksud saya suami seperti itu bu oh kalau masalah suami saya masih belum berkeluarga juga karena ya bener kata pak arif eh hari ini itu kita harus menata karir kita dan kita harus lebih mapan dulu baru kita akan menikah ya itu kan buat cowok bu kalau misalkan ya wanita seperti ibu kayaknya gak ribet deh kalau misalkan mau cari cowok macam apapun cowok macam apapun iya seperti yang ibu mau pastinya juga bakalan dapet seperti itu tapi ya ada apa pak arif sebentar bu ya ada apa pak arif gini bu saya tinggal dulu sebentar ya soalnya ini terjadi sesuatu sama bos saya jadi saya harus kesana sama pak bayu iya barusan anak bos saya telepon kalau misalkan terjadi sesuatu sama pak bayu dan saya mohon maaf gak bisa terlalu lama ketemu sama ibu disini saya harus pergi sekarang bentar pak saya boleh ikut gak saya juga khawatir kalau pak bayu kenapa-napa terus gak ada saya saya juga pengen ikut pak tapi apa gak merepotkan atau mungkin gue enggak pak saya juga pengen tau kondisi bayu aduh tapi yaudahlah kita berangkat saja daripada terjadi sesuatu sama pak bayu itu kita langsung berkat saja ibu ikut mobil saya aja ya iya saya juga emang gak bawa kendaraan sih iya ayo bu cepetan sepanjang perjalan cintamu kau bilang aku yang baik eh sini kamu turun disini ya bay bisa cepetan gak bisa cepetan gak bentar ya pak David baik kamu turun disini aja ya bay bentar kenapa aku disuruh turun disini ini kan tempat yang sepi ini iya bayi ini juga barang-barang kamu dipilihkan dulu berat jadi sebenarnya aku intinya aja ya bayi aku mau nurunin kamu disini karena aku mau cerai sama kamu bayi dan kamu jangan coba-coba balik lagi ke rumah itu karena rumah itu udah aku jual dan luangnya udah aku mau terima win kamu kelewatan banget ya win ternyata tadi waktu aku tanda tangan itu bukan tanda tangan buat kamu kerja win iya itu tanda tangan buat jual rumah bayi kamu kenapa tega banget sama aku win baik udah deh bayi kamu sekarang bisa apa sih bayi kamu udah cacat kayak gini kamu masih mau komplain soal kayak ginian aku tau maksud kamu berarti kamu mau buang aku di pinggir jalan kayak gini win iya aku buang kamu di pinggir jalan kayak gini dan selama ini berarti kamu emang ngerasa kesusahan bareng sama orang cacat seperti aku ya win aku ini suami kamu win ya maka dari itu bayi sampai kapan aku mau ngerawat kamu kayak gini semua duduk aku kamu tega sama aku kamu tuh gimana sih ini dia paling bener ya bayi kamu jangan malah komplain ya udah kalo misalkan kayak gitu win seharusnya aku sadar lebih awal daripada sekarang kalo misalkan aku tau dari dulu win kamu sama aku itu nikah sama aku karena atas dasar materi win aku gak bakalan nikahin kamu yaudah sih yang penting kamu jangan pernah balik lagi ke rumah itu lagi dan jangan pernah gangguin aku lagi aku udah blokin nomor kamu bayi lagian ya bayi aku bisa banget kalo misal mau cari suami yang lebih baik daripada kamu bayi yang lebih daripada segalanya daripada aku harus ngerawat orang cacat terus laki-laki ini siapa win dia orang yang mau beli rumah aku bayi rumah kita aku udah nyangka ya ternyata niat busuk kamu bener-bener terjadi win padahal selama ini kamu udah mikir kayak gitu selama ini aku kan masih memenuhi kewajiban aku sebagai suami aku masih menafkahi kamu win apa pernah selama ini kamu kelaparannya dan apa pernah selama ini aku masih kurang buat ngasihkan duit sama kamu ya emang enggak tapi menurut kamu kamu nyacat kayak gini ini buat apa gak guna banget bayi sampai kapan kamu ngejual aset di rumah itu ya tapi setidak udah lah kamu gak usah banyak ngomong mending kamu pergi aja dia dari sini nih barang-barang kamu kamu tuh udah gak patah jadi suami aku bayi kamu tuh udah cacat gak guna juga ini ada apa ini oh enggak papa enggak papa enggak papa ini emang apa saya mau selesai urusan saya dulu ya pak mending aku buang kamu disini bayi aku juga mau cerai sama kamu dan kamu jangan balik lagi ke rumah itu bayi karena rumah itu udah dijual boleh jangan cepet itu udah pak pak David jangan aku campur ya pak mending pak David masuk aja udah udah ya bayi sekarang urusan kita udah selesai bayi sekarang aku udah pak Arief aja supaya pak Arief dateng kesini buat jemput pak Bayu udah ya bayi aku mau pergi aja kamu berdoa aja biar ada yang banjir kamu disini ayo pak ayo lho ayo Rief apa-apa kan bayi putri kamu nggak papa Bayi eh ya aku nggak papa kamu kenapa bisa bareng sama Putri kebetulan tadi saya ada pembicaraan pekerjaan sama Bu Putri kebetulan dia itu rekan kerja kepada perusahaan Oh berarti Putri ada hubungan kerja sama perusahaan kita Bener Pak dan produk kerja sama yang saya lakukan sama Putri udah bagus dan permintaan banyak dan dari luar negeri juga ada permintaan Terus kenapa kamu bisa ada di sini di daerah sini dan beritadi saya bersama Putri muter-muter Soalnya lokasinya agak sulit kebetulan mobilnya agak jauh Jadi aku baru aja dapat musibah jadi istri aku ternyata ngebuang aku di pinggir jalan kayak gini Karena dia udah bosen sama aku karena posisi aku udah cacat dan dia juga ngira kalau misalkan aku ini udah nggak kerja Bahkan dia juga menjual rumah satu-satunya yang dia tahu supaya aku nggak bisa balik lagi Padahal selama ini aku masih memenuhi kebutuhan dia tapi ya udahlah mungkin emang Mindi nikah sama aku cuma atas dasar materi aja Dan aku minta maaf sama kamu Putri karena dulu aku ninggalin kamu tanpa alasan yang jelas sebenernya Aku ninggalin kamu karena aku menikah sama kamu dulu Ya aku minta maaf sama kamu Gak apa-apa kok baik kalau masalah itu aku udah lupain Kayaknya kalian harus ngomong serius dan kebetulan juga saya harus ngambil mobil Pak biar nanti Pak Bayu nggak terlalu jauh jalannya Mbak Putri saya minta tolong untuk jagain Pak Bayu sebentar saya mau ngomong-ngomongnya Tapi Gak bakalan apa kok Oh ya udah Baik kamu kenapa bisa kayak gini sih Iya pun jadi aku kecelakaan Dan awalnya sih dokter bilang kalau misalkan aku udah nggak bisa pulih lagi aku bakalan cacat selamanya Tapi ternyata kemarin aku ngeperiksa sama Arief katanya kondisinya udah membaik dan kaki aku juga udah mulai bisa digerakkan Terus Windy kenapa harus buang kamu kayak gitu baik kamu kan suaminya Iya mungkin dia udah muat karena suaminya cacat dan nggak kerja Iya tapi kan nggak kayak gitu juga Baik Karena selama ini aku nggak pernah bilang sama istri aku terkait dengan perusahaan yang sedang berjalan kemudian kebun-kebun yang diurus sama Arief aku nggak pernah bilang Jadi mungkin dia nyangkanya aku udah nggak punya apa-apa Oh ya put Kamu sendiri gimana sekarang put Apakah kamu udah nikah Aku masih belum nikah baik dan aku masih belum punya pasangan Semenjak aku putus sama kamu aku udah nggak pernah deket sama siapapun Dan aku masih meniti karir aku dan ya sampai sekarang Ya aku senang banget put Kalau misalkan kamu itu sekarang udah sukses banget dan aku masih ngerasa bersalah aja waktu itu Ternyata aku mau pilih perempuan yang salah put Padahal selama ini yang setia sama aku tuh kayaknya cuma kamu aja deh Tapi aku sekarang sadar diri aku udah kayak gini nggak mungkin ada yang mau sama aku put Nggak apa-apa Baik menurut aku ini bukan jadi masalah Malahan ini bisa menguji seorang perempuan itu bisa setia atau nggak sama kamu Emang kamu masih bisa ngerima aku put Kalau seandainya aku berusaha buat deket sama kamu lagi put Ya kalau boleh jujur dari dulu aku nggak pernah lupa sama kamu baik Dan ya aku masih ada perasaan sama kamu Aku makasih banyak ya put Sebenernya selama ini selama aku nikah sama Windy aku juga ngerasa nggak bahagia put Karena aku juga masih tetap cinta sama kamu put Tapi nggak bisa bohong sama pesan aku Tapi di sisi lain aku harus menghargai istri aku Tapi kenapa waktu itu kamu harus menikah sama Windy dan kamu ninggalin aku gitu aja baik Karena Windy waktu itu dia ngancam aku Kalau misalkan dia nggak dilamar dia bakalan bunuh diri put Jadi mau nggak mau aku harus menikah sama dia Karena aku nggak mau ngerasa bersalah cuma gara-gara aku put Ya udah deh Baik kita nggak usah bahas itu dan aku udah maafin kamu kok Kamu masih beneran cintakan put sama aku Aku beneran Baik dari sekian lama kamu buat ninggalin aku aku tetap sayang sama kamu Terus kamu masih bakalan mau nikah kan put sama aku put Aku bakal mau nikah sama kamu asal kamu udah nggak ada hubungan lagi sama istri kamu Ya aku udah diceraikan put Dan aku bakalan dulu semuanya hari ini kok Lagian juga aku ada kejutan juga buat mantan istri aku Kamu masih ada kejutan buat dia Padahal kan kamu mau tercerai Gini ya put Tak lagi kamu bakalan tau semuanya put Nih si Arief udah datang Ayo udah Kamu bisa kan Ya bisa Kita bisa aja dulu Tapi pak kok kita malah kesini sih pak Bu Hindi tanah aja ya Saya sudah menyuruh orang saya untuk mengambil uang itu ke bank Jadi kita tinggal nunggu disini Nanti orang saya yang bawangnya kesini Oh iya pak Tapi pak saya harap pak David jangan lagi berurusan sama mantan suami saya ya pak Kenapa bu Ya jangan aja pak Lagian dia udah saya tinggalin kan Ya menurut saya sih Kenapa Bu Hindi tuh Ninggalin Ninggalin suami ibu Ketika lagi cacat di pinggir jalan Apa ibu gak kasihan sama dia Ya lagian pak Siapa sih yang betah dan kuat buat ngundusin suami yang udah cacat seperti itu pak Lagian pak David juga gak ngerti sama posisi saya gimana Ya udah itu masalah Bu Hindi yang terpenting Saya sudah membeli rumah Bu Hindi dan entah lagi uangnya akan dikirim Jadi urusan kita udah selesai sampai disini aja Itu maksudnya kan Ya udah kita tinggal nunggu orang saya datang Iya pak Pak kok ada dia lagi pak Pak kamu ngapain lagi disini Kenapa kamu kaget karena aku datang disini Ini orang maksudnya gimana sih pak Ini Kamu pikir aku sebodoh itu Kamu mau ngejual rumah itu kamu pikir aku gak tau Dan kamu juga mau ngejualnya sama orang yang salah Tau gak David gue siapa Dia itu anak buah aku Anak buah? Ya aku emang sengaja tadi Pura-pura gak kenal aja sama David Tapi Baik pokoknya kamu udah gak kerja ya baik Aku emang gak kerja Tapi selama ini perusahaan yang aku bangun Dan sudah berkembang pesat Bahkan perkebunan yang aku punya Semuanya diurusin sama Arief selama aku Masih dalam perawatan Dan satu lagi Aku gak bakalan cacat selamanya kok Dan dalam minggu ini Insya Allah aku bakalan Udah bisa jalan tanpa tongkat Tapi kamu bilang setelah kamu keluar dari ruang dokter Kamu bilang cacat selamanya baik Ya setelah itu kan aku balik ke dokter lagi Kan kamu udah gak peduli sama aku Malah yang peduli sama aku Cuma karyawan aku sendiri Kamu inget gak sama perempuan ini? Perempuan ini dulu aku tinggalin Cuma gara-gara kamu Dan sekarang Dia malah ada buat aku Ketika aku seperti ini Ingat ya Kita udah cerai Dan Aku gak mau balik lagi Baik aku minta maaf Baik Dan satu lagi Terkait rumah itu Nanti Itu bisa ditempati sama kamu Tapi pak Gak apa-apa Karena rumah itu Emang rumah cadangan aja Rumah utamaku Kamu tau kan? Iya pak Maksudnya baik Ya rumah itu gak aku jual kok Rumah utamaku Aku bilang jual rumah sama kamu kan Sebenernya aku gak jual kok Aku cuman pengen tau aja Karena selama ini Kamu selalu mengambur-amburkan uangnya Kamu gak tau susahnya aku buat cari uang Kamu beli barang-barang yang gak penting Aku gak pernah negur sama kamu Malahan aku tambah duit buat kamu Dan setelah aku seperti ini Kamu malah tega Ngu buang aku di pinggir jalan Kayak gitu Dan bahkan kamu ngatang-ngatain aku Aku minta maaf banget sama kamu Semuanya udah cukup ya Aku udah gak mau ngeliat muka kamu lagi Dan kemungkinan besar Sebentar lagi Aku bakalan nikah sama putri Baik Ya kamu pikir aku gak lakuin Dengan kondisi aku cacat seperti ini Masih ada kok Perempuan yang mau terima ku apa adanya Udah sekarang kamu pergi Dan sorry ya Uang Seribu rupiah pun Kamu gak bakalan dapet Udah gak apa-apa Bagian rumah itu juga gak dipakai Itu baru aku pakai Sekitar kita tahu Tetap ada rumah utamaku Yang bakalan aku tempati Oh iya Arif Aku sama putri Udah sepakat tadi buat Menjadikan hubungan serius Dan aku minta tolong Semua Asir-asir aku yang Atas nama Windy Kamu rubah semuanya Atas nama aku lanjut Tapi kamu sama Windy gak punya keturunan yang baik Ya selama aku nikah sama Windy aku masih belum punya keturunan itu Dan ya mungkin emang ini yang terbaik Seandainya aku udah punya anakku Mungkin aku berpikir dua kali untuk melakukan hal ini Ya aku paham kok Tapi kamu mau kan menikah sama duda seperti aku Gak apa-apa Yang penting kamu itu bisa Perlakuan aku Sama Windy itu sama Ya maksud aku Ya kamu bisa sayang sama aku sepenuhnya baik Ya jelas lah put Kalau urusan itu Karena kan Mau seperti apapun Kamu bakalan jadi Istri aku Yaudah Kalau kayak gitu Riff Aku balik bulu Oh iya Aku bareng sama kamu ya Riff Soalnya aku gak bawa mobil Atau gak mobil saya dipakai Karena aku gak bisa nyetip Yaudah Kalau kayak gitu Kita langsung Ayo kamu bareng sama aku ya Pak Iya Ini syadu lembut aku